Terima kasih yang sudah masih bersama kami pemirsa. Bupati Katingan Sakarias mengingatkan semua kepala desa agar bisa bekerja sama dengan semua anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD setempat, khususnya terkait dalam pengelolaan dana desa. Hal itu ditegaskan Sakarias dalam sambutannya pada acara pelantikan PAW Kades Tumbang Paku dan PJ Kades Tumbang Jala dan anggota BPD di Gedung Salawan, Katingan. Pada Rabu 12 Juli 2023. Bupati Sakarias mengungkapkan dirinya sering mendapat laporan dari anggota BPD yang meminta memperhentikan kepala desa, kelantaran tidak transparan dalam mengelola dana desa. Padahal kata Sakarias, kedudukan kepala desa dan BPD adalah sejajar dan tidak ada wewenang saling menjatuhkan. Berkaca dari hal tersebut, Sakarias meminta kepala desa dan anggota BPD yang baru dilantik. Terus membangun harmonisasi dan sinergeritas serta masing-masing lembaga, menjalankan tugas dan fungsi pokoknya tanpa mencampuri urusan orang lain. Orang nomor satu di Kabupaten Katingan ini pun meminta supaya kritik ataupun saran dari masyarakat terkait kinerja bisa disampaikan secara berjenjang. Misalnya di tingkat desa, ada BPD, selanjutnya dapat disampaikan kepada pihak kecamatan. Selanjutnya, jika belum menemukan solusinya, persoalan tersebut bisa dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Katingan. Dalam hal ini melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Inspektorat Setempat. Dalam acara tersebut ada dua kepala desa yang dilantik lantaran ada yang meninggal dunia serta mengundurkan diri. Untuk desa Tumbang Paku, kepala desa dijabat Seno sebagai pengganti antarwaktu akibat kepala desa lama mengundurkan diri. Sementara kepala desa Tumbang Jala dijabat oleh pejabat sementara Madi karena kepala desanya meninggal dunia. Sedangkan pelantikan anggota BPD berasal dari lima desa yang di Desa Galinggang, Kapalam, Tumbang Kalemei, Tumbang Pariei, dan Desa Tewang Kampung. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, tim liputan Ainyus melaporkan.